Apa perbedaan iblis, jin, dan syaitan? Sudah sering kita bilang, iblis, jin itu nama kelompok globalnya sama manusia. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Khusus jin dan manusia ini dibagi tiga kelompok lagi oleh para ulama. Ada yang mu'min, dan ini jin mu'min sama manusia mu'min tidak akan pernah bersatu. Mereka sudah saling tahu, tidak boleh saling panggil, tidak boleh ketemu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berteman, tidak boleh nikah. Tidak ada sama sekali orang beriman akan mencari tahu jin itu dimana, urusannya apa, makan apa, ngobrol, tidak ada. Jin yang kedua, jin yang fasik, muslim tapi masih banyak dosanya, dan jin yang ketiga kafir. Jin yang fasik sama jin kafir ini namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Kerana galangan jin ada yang beriman. Dan di alam jin sekarang ini ada seperti kita, ada dakwa, ada ulama-ulamanya, mereka dakwa, ada jihad, ada alam itu. Ada alam itu pada mereka. Apa bentuk hakiki mereka? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mereka di dalam surat jin. Mereka dapat terlihat, mereka dapat melihat manusia, manusia tidak bisa melihat mereka. Tetapi kalau secara fisik, saya tidak pernah spesifik mendapatkan dalil-dalil yang menyebutkan seperti apa kaki, seperti apa semua. Tapi ada hadis sahih riwayat Bukhari tentang sebab datangnya, sebab masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin dari wilayah Irak. Waktu itu datang mendengarkan dari Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran. Pada saat orang-orang Quraish membenci dakwa Islam. Dan pada saat Nabi SAW ditimpa dua masalah besar. Meninggalnya Abu Talib, pamannya, yang membuatkan pembela dakwa dan istrinya Khadijah r.a. Maka beliau sangat sedih pada saat itu. Dikenal dengan tahun kesedihan. Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar. Masuk Islamnya jin Nusaybin dengan kejadian Isra' dan Mi'raj. Dan ini bisa dilihat kembali ke materi siro yang sudah saya sampaikan di Youtube tentunya ada. Saya juga tidak ingat episode yang keberapa tapi yang jelas insya Allah ada masalah masuk Islamnya jin Nusaybin. Nah jin-jin ini datang kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kata Ibn Mas'ud r.a. Saya satu hari pernah jalan bersama Nabi SAW. Kemudian saya melihat Nabi SAW menggaris tanah dengan tongkatnya dan berkata kepadaku jangan lewatin garis ini. Lalu aku pun melihat Nabi SAW jalan terus sampai di kejauhan. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu aku melihat Nabi SAW dikurumuni oleh laki-laki yang berposter tubuh besar dan kepala mereka seperti kendi-kendi. Begitu kata Ibn Mas'ud. Menceritakan tentang jin-jin yang datang yang mengurumuni Nabi SAW. Saya pun segera ingin membantunya tetapi Nabi SAW memberikan isyarat dari jauh untuk tidak mendekat. Untuk tidak ikut campur gitu. Maka saya melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkatnya lalu memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran lalu mereka pun bubar setelah itu. Tentu ini ada bahasa sendiri anda bisa kembali kepada surah jin yang menjelaskan masalah itu.